Kitab Imamat, Pasal 12 Peraturan tentang ibu yang melahirkan Tuhan berkata kepada Musa Katakan kepada orang Israel Apabila seorang perempuan melahirkan anak Ia akan najis, sama seperti ketika datang bulannya Jika bayi itu laki-laki, ia najis selama tujuh hari Pada hari yang kedelapan, bayi itu harus disunat Jika ibu itu masih mengeluarkan darah sesudah 33 hari Baru ia boleh menyentuh sesuatu yang kudus Ia tidak boleh memasuki tempat kudus Sampai masa pembersihan selesai Jika ia melahirkan seorang perempuan Ibu itu najis, sama seperti waktu ia sedang datang bulan selama dua minggu Jika ia masih mengeluarkan darah Ia harus menunggu lagi 66 hari Sampai dia bersih dari masa pendarahannya Setelah masa pembersihan selesai Ibu bayi itu harus membawa persembahan khusus ke kemah pertemuan Ia harus memberikan persembahan Domba yang berumur satu tahun Untuk kurban bakaran Dan seekor tekukur atau merpati Untuk kurban penghapus dosa Jika perempuan itu tidak mampu memberikan domba Ia boleh membawa dua burung tekukur Atau dua burung merpati Seekor untuk kurban bakaran Dan yang lainnya untuk kurban penghapus dosa Imam mempersembahkannya di hadapan Tuhan Dengan cara itu Imam membuatnya bersih Dan dia akan menjadi bersih dari darah nifasnya Itulah peraturan tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki Atau perempuan